Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari kehidupan Raja Rehabeam. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin sebagian dari kita sudah mengenal siapa itu Raja Rehabeam. Mungkin sebagian dari kita belum mengenal siapa itu Raja Rehabeam. Dan pada kesempatan kali ini, kita mau sama-sama membahas seluruh kehidupan dari Raja Rehabeam. Yang pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu siapa itu Rehabeam. Rehabeam merupakan Raja Israel yang keempat. Ia berumur 41 tahun ketika ia menjadi Raja. Dan selama 17 tahun lamanya ia memerintah di Kerajaan Israel. Ia adalah cucu dari Raja Daud, kakeknya Raja Daud, dan juga ayahnya Raja Salomo. Ketika kita mendengar Raja Daud, Raja Salomo, dua tokoh ini merupakan dua tokoh yang sangat terkenal di dalam peristiwa Alkitab, di dalam Kitab Perjanjian Lama. Dan kita juga sama-sama mengetahui pada saat Raja Daud menjadi Raja, Kerajaan Israel pada saat itu sangatlah jaya. Setiap kali mereka berperang, mereka selalu menang. Dan hasilnya banyak kerajaan yang takluk kepada Kerajaan Israel pada saat itu, pada saat Raja Daud menjadi Raja. Dan yang kedua, ketika ayahnya Raja Salomo menjadi Raja, Kerajaan Israel mencapai masa damai. Karena pada saat itu banyak kerajaan di sekitar mereka, musuh-musuh mereka takluk kepada mereka. Memberikan banyak sekali upeti kepada Raja Salomo, kepada Kerajaan Israel. Sehingga hasilnya, Kerajaan Israel pada zaman Salomo merupakan kerajaan yang sangat makmur, sangat kaya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa sama-sama melihat bahwa Raja Daud, Raja Salomo merupakan dua raja yang sama-sama sukses, dua raja yang sama-sama terkenal. Nah, kemudian sekarang Rehabeam, anaknya, anak dari Salomo, hendak melanjutkan pemerintahan dari kakek dan ayahnya. Namun, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika Rehabeam menjadi Raja? Baru saja ia dinobatkan menjadi Raja Israel. Yang terjadi adalah Kerajaan Israel terpecah dua. Nah, bagaimana latar belakang pecahnya Kerajaan Israel tersebut? Itu tercatat di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-10. Kita tidak akan sama-sama membaca, saya akan coba ceritakan peristiwa yang terjadi, bagaimana bisa akhirnya Kerajaan Israel terpecah pada saat itu. Jadi, ketika Raja Rehabeam ini dinobatkan menjadi Raja, seluruh orang Israel datang kepada Rehabeam. Dan rakyat meminta kepada Rehabeam untuk meringankan beban tanggungan yang mereka pikul selama ini. Dan Rehabeam pada saat itu tidak langsung memberikan jawaban. Rehabeam mengatakan kepada rakyat Israel yang datang kepada dia pada saat itu, besok lusa kamu datang kembali. Kemudian Rehabeam meminta, sebelum dia memberikan keputusan, dia meminta nasihat kepada dua kelompok. Yang pertama, kelompok tua-tua. Yang kedua, kelompok orang-orang muda yang sebaya dengannya. Dua kelompok ini memberikan dua nasihat yang bertolak belakang. Kelompok yang pertama, kelompok tua-tua, ia memberikan nasihat kepada Raja, menyuruh Raja mengabulkan permintaan rakyat. Yang kedua, kelompok yang kedua, orang-orang muda yang sebaya dengannya, menyuruh Raja menolak permintaan rakyat. Bahkan, mereka menyuruh Raja menambahkan beban tanggungan rakyat. Singkat cerita, Raja tibalah hari H, di mana Raja harus memberikan jawaban atas permintaan rakyat. Dan Raja mendengarkan nasihat orang-orang yang kelompok kedua, orang-orang yang muda yang sebaya dengannya. Yaitu, ia menolak permintaan rakyat dan mengatakan bahwa dia akan menambahkan beban tanggungan kepada rakyat. Dan ketika rakyat Israel mendengar jawaban dari Raja, maka mereka sangat marah. Dan akhirnya mereka memberontak. Dan akhirnya terpecahlah Kerajaan Israel menjadi dua. Yaitu, dari 12 suku, terpecah dua. Yang satu, dua suku. Yang satu lagi, 10 suku. Yang dua suku ini berada di bawah kekuasaan Rehabem. Jadi pada saat itu, Raja Rehabem hanya memerintah terhadap dua suku saja. Nah, sekarang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bayangkan, bagaimana perasaan Rehabem pada saat itu. Kakeknya Raja Daud, seorang raja yang sukses. Ayahnya Raja Salomo, kerajaan Israel mencapai masa sangat-sangat jaya. Masa sangat-sangat makmur. Sekarang, giliran dia menjadi raja. Yang terjadi, malah hancur. Malah terpecah dua. Kerajaan Israel yang sudah sangat terbangun luar biasa, tapi terpecah dua. Ketika Rehabem baru saja dinobatkan menjadi raja. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika melihat situasi yang terjadi, masalah yang terjadi, Rehabem tidak tinggal diam, begitu saja. Karena ia tidak mau dicap sebagai raja yang gagal, maka Rehabem melakukan rencana pengulihan. Melakukan suatu tindakan, supaya dia bisa mengembalikan kembali kerajaan Israel kepadanya. Tindakan apakah yang dilakukan oleh Rehabem? Kita sama-sama melihat di dalam dua tawarik pasal yang ke-11. Dua tawarik pasal yang ke-11. Dua tawarik pasal yang ke-11. Ayat yang ke-1. Kita sama-sama melihat Dua tawarik pasal yang ke-11. Ayat yang ke-1. Ketika Rehabem datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180 ribu teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tindakan yang dilakukan oleh Rehabem ialah ia hendak berperang melawan 10 suku. Dua suku melawan 10 suku. Dan akhirnya terkumpulah 180 ribu orang prajurit yang sanggup berperang dari dua suku ini. Pertanyaannya adalah dua suku melawan 10 suku. Apakah Rehabem bisa menang? Perbandingannya lima kali lipat. Dua suku melawan 10 suku. Apakah bisa menang? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jawabannya adalah bisa. Kenapa Rehabem bisa menang? Dua suku, meskipun cuma dua suku, tapi melawan 10 suku. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, meskipun pada saat itu 10 suku tersebut sudah memiliki raja, namun kondisi kerajaannya belum stabil. Belum terbentuk struktur organisasi kerajaan yang baik. Dan kondisi politik pada saat itu juga masih kacau. Sedangkan, kerajaan Rehabem, meskipun hanya dua suku, sudah terbentuk sistem kerajaan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun hanya dua suku, perlu kita sama-sama ketahui wilayah suku Yehuda merupakan wilayah yang sangat besar dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Mungkin bisa seperempat wilayah kerajaan Israel. Jadi kita bisa sama-sama melihat suku Yehuda bukan suku yang kecil, melainkan suku yang besar. Dan yang ketiga, yang menarik dari suku Yehuda dan suku Benyamin adalah mereka merupakan suku yang terkenal mahir berperang dan pandai menggunakan senjata. Di dalam kitab kejadian, suku Yehuda disebut seperti singa. Suku Benyamin disebut seperti serigala. Dan suku Benyamin dikatakan di dalam kitab satu tawarik. Sanggup melontarkan umban atau menembakkan panah dengan tangan kanan dan tangan kiri. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa kuatnya dua suku ini. Suku Yehuda maupun suku Benyamin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan sangatlah memungkinkan untuk Rehabiam memulihkan kembali kerajaan Israel yang terpecah. Memungkinkan untuk menyatukannya kembali semuanya di bawah kuasa Rehabiam. Namun Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan ketika Rehabiam hendak melancarkan hendak meluncurkan rencananya hendak melaksanakan rencananya untuk berperang melawan sepuluh suku tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepada Rehabiam. Mari kita sama-sama melihat apa firman Tuhan dan bagaimana reaksi daripada Rehabiam. Kita akan sama-sama melihat di dalam dua tawarik sebelas ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Dua tawarik sebelas ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya Abdialah demikian. Katakanlah kepada Rehabiam anak Salomo Raja Yehuda dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya. Sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobiam. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baru saja Rehabiam hendak mengembalikan kerajaan Israel ke dalam kuasanya. Tapi datang firman Tuhan dan mengatakan jangan berperang. Jangan kamu melawan saudara-saudaramu pulang. Dan apa yang dilakukan oleh Rehabiam? Ia mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jangan kita melihat bahwa wah sangat mudah sekali Rehabiam untuk mentaati firman Tuhan. Perlu kita sama-sama ketahui. Untuk bisa mentaati firman Tuhan pada saat itu adalah hal yang sulit untuk Rehabiam. Kenapa? Kalau kita perhatikan Tuhan tidak menjanjikan bahwa kerajaannya akan dipulihkan ketika ia mentaati firman Tuhan. Tuhan hanya mengatakan jangan berperang, pulang. Tuhan tidak menjanjikan kalau kamu menturuti saya kalau kamu mentaati firman Tuhan saya akan menjanjikan 10 suku itu akan berada kembali di bawah kuasamu. Tuhan tidak menjanjikan hal tersebut. Tuhan hanya cukup mengatakan hanya mengatakan jangan berperang, pulang. Tetapi Rehabiam mentaatinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Rehabiam pada saat itu bisa bertanya kepada Tuhan terus Tuhan bagaimana nasib kerajaan saya? Bagaimana nama baik saya sebagai raja yang keempat? Padahal secara kekuatan militer Rehabiam mampu untuk mengembalikan kembali kerajaan Israel. Sehingga ia sesungguhnya mampu memulihkan kembali nama baiknya sebagai raja Israel yang keempat. Ini adalah tantangan yang pertama yang kesulitan yang pertama yang dihadapi oleh Rehabiam untuk bisa pada akhirnya mentaati firman Tuhan. Dan yang kedua Rehabiam ini membatalkan perang secara tiba-tiba ketika ia sudah mengumpulkan 180 ribu orang prajurit tetapi tiba-tiba raja berkata kita tidak jadi berperang pulang semua masing-masing ke rumahnya. Ini merupakan suatu pengorbanan yang besar dari seorang raja karena dengan berbuat demikian ia akan mendapatkan resiko menanggung malu yang sangat besar. Bisa saja ia menjadi cemo'oh dari rakyatnya dari tentaranya. Karena panggilan perang yang seharusnya serius seolah-olah dihadapan raja menjadi sebuah lelucon. Karena tiba-tiba raja sudah kumpulin batalkan. Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan bisa saja di lain waktu Raja Rehabiam memanggil kembali 180 ribu orang tersebut untuk berperang bersama dia. Bisa saja 180 ribu orang ini menolak untuk berperang. Karena sebelumnya tiba-tiba raja membatalkan tidak jadi berperang. Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dari sini kita bisa melihat bahwa suatu hal yang sulit untuk Rehabiam bisa mentaati firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Semaya. Tetapi kita bisa sama-sama melihat bahwa Rehabiam mengabaikan kepentingannya sendiri demi mentaati firman Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa ia adalah seorang raja yang taat kepada firman Tuhan. Ia menyerahkan nasib kerajaannya ia menyerahkan nama baiknya ke dalam tangan Tuhan. Dan hasilnya Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan maka kerajaan Rehabiam kokoh selama tiga tahun meskipun hanya dua suku. Tapi dikatakan kerajaannya kokoh selama tiga tahun. Dan Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan apa yang terjadi berikutnya. Ketika kerajaannya kokoh selama tiga tahun Rehabiam menjadi sombong. Rehabiam menjadi tinggi hati. Kita akan sama-sama melihat di dalam dua tawarik pasal yang ke-12 dua tawarik pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-2 dua tawarik pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-2 Rehabiam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun ke-5 zaman Raja Rehabiam majulah sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dari sini kita bisa sama-sama melihat dengan jelas ketika kerajaannya kokoh dan kekuasaan menjadi teguh Rehabiam meninggalkan hukum Tuhan Rehabiam berubah setia kepada Tuhan yang menjadi sombong yang menjadi tinggi hati dan akibatnya Tuhan hendak menghukum Rehabiam dengan mengutus Raja Sisak untuk menyerang kerajaan Rehabiam dan lalu selain itu Tuhan juga bukan hanya mengutus Sisak untuk menghukum tetapi dia juga memberikan mengutus seorang Nabi untuk memberitahukan kepada Raja Rehabiam kenapa hal ini bisa terjadi kita akan sama-sama melihat kita akan sama-sama melihat di dalam 2 Tawarik 12 ayat yang kelima hingga ayat yang ke-7 2 Tawarik 12 ayat yang kelima hingga ayat yang ke-7 Nabi Saimaya datang kepada Rehabiam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka beginilah firman Tuhan kamu telah meninggalkan aku oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak maka pemimpin-pemimpin Israel dan Raja merendahkan diri dan berkata Tuhanlah yang benar 7 ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya mereka telah merendahkan diri oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Jerusalem dengan perantaraan Sisak Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Tuhan mengutus kembali Nabi Semaya untuk menegur Raja Rehabeam untuk memberitahukan kenapa hal ini bisa terjadi kenapa Sisak bisa menyerang kerajaan Rehabeam pada saat itu itu karena dia telah meninggalkan Tuhan dia telah menjadi sombong dan ketika Raja mendengarkan teguran dari Tuhan apa yang dilakukan oleh Rehabeam ia merendahkan dirinya ia meminta ampun ia mau mengakui kesalahannya dan lekas bertobat dan hasilnya dikatakan Tuhan melihat kesungguhan hatinya dalam melakukan pertobatan sehingga Tuhan dikatakan tidak jadi menghukum Rehabeam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dari sini kita bisa sama-sama melihat bahwa ketika masalah datang Rehabeam mengintrospeksi dirinya dan ia sadar bahwa dirinya telah sombong sehingga dia pada saat itu mau mengakui kesalahannya dan dia mau meminta ampun dan dia mau bertobat dia tahu bahwa dia telah berdosa kepada Tuhan sehingga dia mau merendahkan diri meminta ampun kepada Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan dari sini kita bisa melihat bahwa ia adalah seorang Raja yang mau menerima teguran dan lekas bertobat Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dari peristiwa-peristiwa di atas kita bisa sama-sama mengetahui bahwa Rehabeam adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang baik dan merupakan seseorang yang mengenal Tuhan ia rela mengorbankan harga dirinya demi mentaati firman Tuhan bahkan di tengah kesombongan dia bisa mau mengakui kesalahannya dia bisa sadar dan lekas meminta ampun bertobat kepada Tuhan namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kehidupan Rehabeam di akhir hidupnya Alkitab menilai dia sebagai orang yang jahat mari kita sama-sama melihat bagaimana penilaian Tuhan terhadap Rehabeam kita akan sama-sama melihat di dalam Dua Tawarik pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 Dua Tawarik pasal 12 ayat yang ke-14 Dua Tawarik 12 ayat yang ke-14 ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan kita baca sekali lagi ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita sudah sama-sama melihat sisi baik sifat daripada Rehabeam ia rela mengorbankan harga dirinya demi metahati firman Tuhan bahkan ketika ia sombong ketika ia berbuat dosa ia lekas bertobat meminta ampun kepada Tuhan tetapi bagaimana penilaian Tuhan terhadapnya di akhir hidupnya dikatakan ia berbuat yang jahat kenapa karena ia tidak tekun mencari Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan di dalam kitab pengkot badikatakan akhir dari sesuatu lebih baik daripada awal jadi meskipun awalnya Rehabeam merupakan orang yang baik orang yang taat kepada Tuhan tetapi sayang sekali Alkitab menilai dia jahat jahat ini bukan karena dia sombong tetapi karena ia dikatakan tidak tekun mencari Tuhan ia mengenal Tuhan tetapi ia tidak tekun ia tidak sungguh-sungguh mengejar Tuhan Rehabeam tahu ia harus menyembah Tuhan tetapi seringkali ia bisa menyimpang ke kiri ke kanan ia tidak fokus kepada Tuhan Rehabeam awalnya ia begitu mengikuti Tuhan tetapi tidak dapat mempertahankannya sampai akhir dan karena ia tidak dapat menjalankan kehidupan imannya sampai akhir maka dia pun dinilai sebagai raja yang jahat bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan ini adalah sebuah peringatan yang harus kita simpan di dalam hati kita karena sesungguhnya iman kita bukanlah dinilai hanya dari satu momen saja tetapi iman itu dilihat dari ketekunan kita teguh berjuang untuk menjalankan kehidupan iman kita seumur hidup sampai akhir hayat bapak ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita sudah sama-sama melihat seluruh kehidupan raja Rehabeam di awal ia merupakan raja yang sangat sangat baik ia sangat mengenal Tuhan tetapi ternyata tidak berakhir sampai akhir hayatnya di akhir hidupnya Tuhan menilai dia sebagai raja yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan marilah dari pelajaran kehidupan raja Rehabeam ini kita bisa sama-sama memohon kepada Tuhan memohon Tuhan memimpin kita agar ketika kita lemah kita bisa belajar bersandar kepada Tuhan dan di masa kita sukses kita mau lebih berhati-hati agar kita tidak berbuat dosa tetapi yang paling utama yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah kita senantiasa memegang teguh tangan Tuhan untuk menjalankan kehidupan iman seumur hidup sampai akhir hayat kita agar kita semua dapat berhasil sampai dihadapan Tuhan seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu makota kehidupan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan marilah kita sama-sama tekun sungguh-sungguh mencari Tuhan sampai akhir hayat kita amin segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan